Pimpinan Al-Quran dan Firmanya Apabila Terpenuhi Padahanya Umat beberapa ketentuan Yang pertama Hendalah ada Dari kalangan kalian Dari sebagian kalian Satu umat Mendakwakan kebaikan Beramar ma'ruf, bernahi mungkar Yang pertama, merekalah Orang-orang yang beruntung Suka terkait dengan ayat dakwa Menyambung tali persaudaraan Itu betul-betul Harus Murni Lillahi ta'ala Jalannya para Atba Sang ikutnya Para Rasul Berjawa kepada Allah Murni Lillahi Yang isi ta'ala Hal amat Mur bin ma'ruf Hanya mengharapkan Wajah Allah semata Ini harus difahami Baik-baik Saya difahami Misalnya Ada 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 nasihat padanya Ada Harus ada Amar ma'ruf Harus Akar Ada nehi mungkar Bahkan Oleh para ulama'una Yang namanya Nasihat Menasihati Yang namanya Amar ma'ruf Nehi mungkar Itu Termasuk Hukukul Uhuwa Tidak ada Tendensi Di tendensi tertentu Tidak ada Tujuan-tujuan tertentu Tidak ada Maksud-maksud tertentu Uhuwahnya Betul-betul Dimasukkan dalam Kategori Hukukul uhuwa Lillah Hak-hak Uhuwa Ikhlasan Tidak ada Uhuwa Tanpa nasihat Tidak ada Uhuwa Tanpa Da'awai Tidak ada Uhuwa Tanpa Amar ma'ruf Nehi mungkar Ada prinsip Yang sangat Besar Bagaimana Jangan Alasan Uhuwa Selam rangka Untuk menyatukan Semua Kau Muslimin Tutup mata Dari berbagai macam Penyimpangan Penyimpangan Yang ada Wah yang Yang ini Mulah Itu Mungkar Yang ini Hid'a Yang ini Dikarenakan Masalah hati Bagaimana Perwujudan Bagaimana Kepenggambaran Uhuwa Yang Lillah Itu Yang ini Hezbiya Yang ini Berbagai macam Jawabannya Para Semuanya Uhuwa Dinyatakan Dari Dengan Wajah Kata Dasar Apa Uhuwa Selam Islam Iman Dibangun Dibangun Di atas Dasar Keislamannya Keimanannya Bukan Uhuwa Itu Dibangun Di atas Dasar Al-Qidhab Sunnah Begitu Prinsip Uhuwa Yang diinginkan Dalam Al-Qidhab Sunnah Quran Dan Sunnah Itu Pertanda Uhuwa Dari Faham Ya Haknya Uhuwa Ketika Ada Muslim Yang Melanggar Nahimun Kamutul Lillah Lillah Ketika Ada Muslim Yang Menyimpang Nasihat Ditujukan Kepada Dia Ketika Ada Muslim Yang Membangkang Diupayakan Nasihat Membangkang Dengan Penyimpangan Penyimpangannya Terapkan Mu'ayat Prinsip Tahdir Mu'ahadid Yang saya Bawakan Di atas Terapkan Prinsip Tahdir Takkala Menjelaskan Prinsip Persatuan Istimah Takkala Menjelaskan Tentang Prinsip Oh Wikot Dia Wah Itu semuanya Beredar Pada poin Tadi Diperingatkan Dia Jangan Ketemu Sama Dia Jangan Taklim Sama Dia Jangan Menggunakan Iman Jangan Dengarkan Semua Menggunakan Lafat Mu'min Apanya Dalam rangka Untuk Menghardi Dia Menasihati Dia Nahimukar Atas Perkuatan Dia Itu Satu Kesatuan Namal Mungkin Dibisah Mu'min Nah Ikhwah Sehingga Tanam Ukhwah Islam Mubarak Allah Fikum Sebagaimana Pengamaran Sebelumnya Tidak Bukan Bertemu Antara Ukhwah Islam Dengan Ukhwah Hizb Al-Mu'min Tidak Mungkin Bertemu Antara Sunni Dengan Hizb Antara Sunni Dengan Suruh Lil Mumin Suruh Antara Sunni Dengan Ikhwah Antara Kalbun Sunni Dengan Sufiyan Yashuri Antara Sunni Ba'aduhu Ba'aduhu Mu'min Laki Yang Tidak Makin Dengan Syih Nabi Al-Mu'minin Kitawatihim Tidak Mungkin Ketemu Kata Rahumihim Kata Atufihim Ila Akhirih Sehingga Al-Ku'ahnya Dibangun Di atas Islam Dan Iman Baru Ketika Menyebut Allah Ini Yang Harus Dicamkan Baik Masalah Persatuan Allah Mengatakan Wa'atasimu Bi Hablillah Bi Jami'an Wala Tafar Waktunya Amblas Belum Hatam Tau Masih Lama Tengah U Sama Lagi Ya Iqisam Bi Hablillah Di kitab Was Minah Dan 12 Masya Allah Karena Sama Duhur Berarti Yang saya Fahami Di atasnya Dengan Forum Tanya-jawabnya Kalau Ada yang Tanya Alhamdulillah Cukup Dua Perisi Ini Hanya Fahami Baik Yang Mengadu Makna Alkitab Sunnah Juga Kembalinya Dibangun Maka Semua Nusus Di atas Nas Dalil Ayat Hadith Yang di Atas Islam Al-Iman Al-Kitab Sunnah Dengan Menerangkan Kepada kita Prinsip Yang satu Ini Hukwa itu Harus Bergandengan Dengan Nasihah Harus Bergandengan Dengan Al-Amru Bil-Ma'ru Wal-Nahyu An Oh Tua itu Harus Dillah Kenapa Dua poin ini Lebih Dalam lagi Betul Betul Ikhlas Karena 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 Dua Prinsip Inilah Yang Bukan Mengharapkan Jabatan Bukan Mengharapkan Sudah sekian Lama Bukan Dunia Kemarin Bukan Mengharapkan Sudah sekian Lama Harta Benda Bukan Mengharapkan Lama Dirongrong Oleh Atau Kemeshuran Atau Ketenaran Atau Dalam Mereka Menjaga Presiden Dirongrong Oleh Atau Semisanya Bukan Ikhlas Lillah Orang-orang Yang punya Pemahaman Yang gak Lurus Pada Agama Tanpa Ada Tujuan Tujuan Dunia Yang Lain Dirusak Wajah Yang Indah Itu Jangan Berbagai Macam Penyimpangan Penyimpangan Berfikir Itu Dibangun Di atas Iman Dia Islam Dia Nama Yang Dua Poin Di atas Ibtiba Dia Dua Dua Poin Di atas Poin Kepada Alkitab Pertama Yang Dirorong Ialah Terkait Dengan Prinsip Harus Adanya Keikhlasan Dalam Wah Harus Sunnah Di atas Islam Al-Iman Sehingga Barang Siapa Yang Muslim Yang Mereka Hancurkan Siapa Yang Mereka Mumin Kemudian Perandakan Diam Berbagi Madam Ngikuti Bimbingan Alkitab Munculnya Berbagi Sunnah Bahwa Akhuna Setara kita Dipopok Padanya Akhwah Islam Sikte Sikten Akhwah Iman Yang Menyimpang Karena Keimanannya Yang Ada Berbagai Macam Kelompok Kelompok Keislamannya Karena Tibanya Dengan Alkitab Sunnah Bidah Yang Ada Yang Masing 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 Barakallahu Membangun Akhwah Di Ada Sekte Tadi Kullu Hizbin Bima Lata Prisit Farihun Ini Barakallahu Ini Mereka Koyak Dibangun Di Atas Barakallahu Juga Prisit Al-Wala Wal-Bara Pemahaman Serupa Uh Kuhwa Ini Upaya Dengan Untuk Menghancur Ketentuan Pertama Prisit Ini Dibangun Di Atas Prisit Al-Wala Wal-Bara Cinta Dan Benci Mereka Tidak Kenal Yang Al-Muala Wal-Mu'adah Hanya Uhuwa Islamiyah Dan Uhuwa Hijriya Semuanya Loyalitas Dan Permusuhan Satu Yang Mending Itu Dibangun Di Atas Dan Semua Para penuh Mereka Mengumpulkan Semua Komusimin Sebanyak Banyak Tulis Bergandingan Tangan Dengan Semua Para Ulama Yang Berbicara Tentu Kom Liberal Bergandingan Tangan Dengan Kom Sofia Bergandingan Tangan Dengan 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 Poin Yang Satu Bergandingan Dengan Dengan Pergerakan Pergerakan Yang Menyimpan Dan Segala Macam Kumpul Jadi Satu Semuanya Kumpulkan Semua Satu Ini Pasti Menggunakan Untuk Membangun Sebuah Kekuatan Besar Persatuan Musim Yang Sangat Besar Cinta Jangan Namanya Ikhunci Karena Allah Pasti Menggunakan Bahasa Al Wala'u Wal Barak Pasti Menggunakan Bahasa Al Muwala'u Wal Ada Cinta Dan Benci Di Atas Poin Mananya Barak Allah Wala'u Bahasa Mereka Ya Ikhwan Barak Wala'u Dari Siwah Tadi Muncul Pemahamannya Selama Mereka Dibangun Di Atas Islam Di Atas Iman Al Kitab Wassunah Dengan Pemahaman Salaful Ummah Maka Di Atasnya Ada Al Wala'u Kita Mencintai Saudara Yang demikian Keadaannya Kita Loyalitas Kepada Muslim Yang demikian Keadaannya Yang demikian Keadaannya Kita Al Hud Fillah Kepada Dia Dengan Prinsip Ini Kita Al Wala' Kepada Dia Dengan Prinsip Ini Kita Mualah Kepada Dia Dengan Prinsip Ini Dengan Prinsip Ini Dari Sini Pula Barak Allah Diterangkan Dari Para Ulama Semua Bentuk Uhu Bahasa Syarihnya Uhu Bahasa Laki Umumnya Semua Perkumpulan Perkumpulan Semua Pergerakan Pergerakan Harakah Yang Tidak Dibangun Di Atas Dasar Islam Iman Tidak Dibangun Di Atas Al-Kitab Sunnah Dengan Pemahaman Salaf Umma Itu Namanya Uhu Wah Hizbiyah Dikatakan Sebagai Uhu Wah Hizbiyah Bahaya Itu buruk Buruk Walaupun Mereka Menggunakan Istilah Uhu Wah Tapi yang betul Jangan Dibilang Uhu Wah Hizbiyah Hizbiyah Dan itu Terjadi Terjadi Semenjak Meletusnya Perpecahan Agama Pertama Di tubuh Umat Islam Di zaman Akhir-akhir Masa Kulafah Rasidin Pecahnya Komkawaric Pada masa itu Pecahnya Kaum Syiah Pada masa itu Ini Jikal Bakal Perpecahan Awal Baru kemudian Diteruskan Dengan berbagai macam Sekte-sekte Yang lainnya Muncul Ketika itu Ada Murjia Ada Kadariah Ada Jabriah Ada Sufiah Ada Yahya Yang lainnya Itu Sampai Zaman Sekarang Ini Mereka Semua Membangun Uhu Wah Membangun Persaudaraannya Bukan Di atas Islam Bukan Di atas Iman Bukan Di atas Al-Gitab Zona Dengan Pemahaman Salaf Umah Membangun Uhu Di atas Sektenya Di atas Kelompoknya Faguyubanya Perkumpulannya Persatuannya Lembaganya Gerakannya Pemikirannya Tokohnya Dan segala macamnya Itulah yang dikenal Dengan sebutan Uhu Wah Hizbiyah Mereka Al-Wala' Wal-Bara' Di atas Hizbiyah Tadi Mereka Ta'asub Fanatismu Di atas Golongannya Tadi Itulah Hizbiyah Disi Uhu Hizbiyah Itu Uhu Yang bukan Lillahi Ta'ala Itu Uhu Yang bukan Dibangun Di atas Islam Dan iman Bukan Uhu Yang dibangun Di atas Al-Gitab Pusunah Dengan Pemahaman Salahul Uman Maka Ada makanya Maka Uhu Uhu Yang semacam Inilah Uhu Hizbiyah Yang semacam Inilah Dibangun Prinsip Al-Bara' Di atasnya Sikap Barak Perlepas diri Kepada Mereka Dengan Prinsip Dibangun Prinsip Al-Buglu Fillah Kebencian Karena Allah Kepada mereka Dengan Prinsip Ini Dibangun Prinsip Al-Mu'adah Lillah Saling Memusui Karena Allah Dikanakan Prinsip Sehingga Yang Uhu Islamiyah Imaniyah Kita Bangun Al-Wala Di atasnya Sementara Berbagai Macam Uhu Uhu Hizbiyah Tadi Kita Bangun Al-Bara'ah Di atasnya Mereka Semua Harus Dibenci Karena Allah Mereka Semuanya Harus Dimusuhi Karena Allah Mereka Semuanya Harus Kita Dorok Karena Allah Kenapa Dikarenakan Bukan Lillah Wafillah Bukan Islamiyah Bukan Imaniyah Bukan Suniyah Tetapi Hizbiyah Kesimpulannya Barakallah Al-Ukhwa Al-Islamiyah Dengan Prinsip Pertama Tadi Ketentuan Pertama Tadi Barakallah Hikm Membuahkan Satu Prinsip Yang Berikutnya Yang Merupakan Aslun Asil Prinsip Yang Amat Amat Sangat Mendasar Pada Islam Ini Prinsip Al-Wala'u Wal-Bara' Prinsip Al-Wala'u Wal-Bara' Kecintaan Dan Kebencian Cinta Kepada Muslimin Muminin Yang Yang Diatas Alkitab Sunnah Benci Kepada Muslimin Yang Membangun Uhwahnya Diatas Hizbiyah Hizbiyah Tadi Barakallah Ini Ketentuan Pertama Ini Ketentuan Pertama Saya Bawakan Dulu Ketentuan Ketentuannya Yang Kedua Barakallah Yang Kedua Barakallah Yang Harus Antun Fahami Baik-baik Terkait Dengan Masalah Uhuhwa Islamia Ini Iyalah Al-Uhuwa Latunafi An-Nasihah Al-Uhuwa Latunafi Al-Amra Fil-Ma'ruf Wal-Nahiyan Il-Mungkar Ini Kelengkapan Poin Yang Pertama Apa Artinya Maknanya Barakallah Yang Namanya Uhuhwa Menjalin Persaudaraan Dengan Muslimin Dengan Di atas Islamul Iman Itu Tidak Meniadakan Prinsip Nasihat Tidak Meniadakan Prinsip Amar Ma'ruf Nahimungkar Tidak Maknanya Jangan Beralasan Uhuhwa Anda Meninggalkan Prinsip Nasihat Jangan Beralasan Uhuhwa Anda Meninggalkan Amar Ma'ruf Nahimungkar Tidak Bisa Itu Uhuhwa Uhuhwa Nasihat Nasihat Uhuhwa Uhuhwa Amar Ma'ruf Nahimungkar Tersendiri Kenapa Kau demikian Iya Dikarenakan Allah Tabarakah Wata'ala Yang Mewajibkan Yang Mengharuskan Kita Beruhwa Rasul Rasul Alayhi Salatu Wasallam Yang Menganjurkan Kita Untuk Beruhuhwa Juga Ternyata Menganjurkan Kita Untuk Menasihati An-Nasihat Rasulullah Rasulullah Sallallahu Anihi Wa'ala Alihi Wasallam Mengatakan Dalam hadith Yang sangat Masjur Dalam Sahih Muslim Dari Sahabat Abu Ruqayyah Tamim Bin Ausad Dari Rasulullah Mengatakan Sallallahu Assalam Adhin Nasihah Agama Adalah Nasihat Untuk Siapa Untuk Allah Untuk Kitab Suci Untuk Para Rasul Untuk Pemimpin Kaum Muslimin Dan Untuk Seluruh Kaum Muslimin Yang Ada Allah Dan Rasulnya Mensyaalkan Yang namanya Ukhwah Di saat Yang Sama Mewajibkan Mengharuskan Nasihat Allah Dan Rasulnya Mewajibkan Ukhwah Di saat Yang Sama Memerintahkan Kita Untuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Sekian Banyak Ayat Walah Hadith Yang Menerangkan Kita Tentang Kewajiban Berda'wah Kepada Allah Melarang Yang Mungkar Memerintahkannya Ma'ruf Di antaranya Allah mengatakan Dalam Firmanya Waltakum Minkum Ummatun Yada'una Ilal Khair Waya'muruna Bilma'ruf Wayanhawna Anil Mungkar Wa'ulaikahum Al-Muflihun Hendalah Ada Dari Kalangan Kalian Satu Kifaya Dari Sebagian Kalian Satu Umat Mendakwakan Kebaikan Beramar Ma'ruf Bernahi Mungkar Merekalah Orang Orang Yang Beruntung Suka terkata Dengan Ayat Da'wah Qul Hadhi Safili Had'un Ilallahi Ala Basiratin Ana Waman Taba'ani Itu Jalannya Para Ambi Wal Mursalin Jalannya Para Atzbah Pengikutnya Nabi Para Rasul Berjawa Kepada Allah Yang Isinya Al-Amur Bilma'ruf Wal-Nahyu Anil Mungkar Ini Harus Dipahami Baik-baik Ada Ukuwah Ada Nasihat Padanya Ada Ukuwah Harus Ada Amar Ma'ruf Harus Ada Nabi Mungkar Bahkan Oleh Para Ulama'una Yang Namanya Nasihat Menasihati Yang Namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Itu Termasuk Hukukul Uhuwah Dimasukkan Dalam Kategori Hukukul Uhuwah Hak Uhuwah Islam Tidak Ada Uhuwah Tanpa Nasihat Tidak Ada Uhuwah Tanpa Da'awai Allah Tidak Ada Uhuwah Tanpa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Ada Prinsip Yang Sangat Besar Yang Sangat Muhim Barak Allah Jangan Alasan Uhuwah Dalam Rangka Untuk Menyatukan Semua Kau Muslimin Tutup Mata Dari Berbagai Macam Penyimpangan Penyimpangan Yang Ada Yang Ini Mungkar Yang Ini Subuhat Yang Ini Hizbiyah Yang Ini Berbagai Macam Tutup Muka Tutup Mata Semuanya Saya Mening Kumpul Yang Mending Uhuwah Islamiyah Yang Mending Bersatu Lupakan Segala Galanya Kumpul Semua Sudah Akhirnya Ada Sunni Ada Sufi Ada Hizbi Ada Ikhwani Ada Tahriri Ada Tabliwi Ada Ini Ada Itu Kumpul Kumpul Kabih Dari Siji Dengan Wadah Katanya Apa Uhuhwah Islamiyah Lah Bukan Begitu Prinsip Uhuhwah Yang Dienginkan Dalam Alkitab Sunnah Bagaimana Faham Ya Haknya Uhuhwah Ketika Ada Muslim Yang Melanggar Nahimungkar Dekatkan Ketika Ada Muslim Yang Menyimpang Nasihat Ditujukan Kepada Dia Ketika Ada Muslim Yang Membangkang Diupayakan Nasihat Diupayakan Amar Ma'al Nihimukar Membangkang Mu'anid Mujhadil Dengan Bid'ahnya Dengan Penyimpangan Penyimpangannya Terapkan Prinsip Tahdir Terapkan Prinsip Hajr Dipe Dipekot Dia Diperingatkan Dia Jangan Ketemu Sama Dia Jangan Taklim Sama Dia Jangan Dengarkan Ucapannya Dalam Rangka Untuk Mengharti Dia Menasihati Dia Nihimukar Atas Perkuatan Dia Itu Satu Kesatuan Yang Gak Mungkin Dibisahkan Sehingga Dalam Ukhwa Islamiyah Barakallahu Bagaimana Pengamaran Sebelumnya Tidak Bukan Bertemu Antara Ukhwa Islamiyah Dengan Ukhwa Hijbi Dan Bukan Bertemu Antara Sunni Dengan Hijbi Antara Sunni Dengan Sururi Antara Sunni Dengan Nikhwani Antara Sunni Dan Mungkin Ketemu Barakallahu Ini Yang Harus Dicamkan Baik-baik Saya Kawatir Waktunya Ambulas Belum Hatam Tau Masih Lama Tengah jam Lagi Jam Rapa Duhurnya Jam 12 Karena Sambil Duhur Berarti Yang saya Fahami Lengkap Dengan Forum Tanya Jawabnya Kalau Tanya Alhamdulillah Cukup Dua Perisi Ini Dua Ini Ukhwa Itu Lillah Wafillah Dibangun Di atas Islam Wal Iman Wal Kitab Sunnah Dengan Salaf Um Ukhwa Itu Harus Bergandingan Dengan Nasihah Harus Bergandingan Dengan Hal Amru Bil Ma'ru Wal Nah Y And Muka Kenapa Dua poin ini Saya tekankan Lebih Dalam Lagi Karena Karena Dua prinsip Inilah Yang sudah Sekian Lama Bukan baru Kemarin Sudah Sekian Lama Dirongrong Oleh Hizbiyin Dirongrong Oleh Orang Orang Yang Punya Pemahaman Yang Tidak Lurus Pada Agama Ini Dirusak Wajah Yang Indah Itu Dengan Berbagai Macam Penyimpangan Penyimpangan Berkikir Nama Yang Diorong Dua Poin Di Atas Dua Poin Di Atas Poin Pertama Yang Dirong Iyal Terkait Dengan Prinsip Harus Adanya Keikhlasan Dalam Oh Harus Di Atas Islam Iman Ini Mereka Hancurkan Mereka Porak Porandakan Dengan Berbagai Macam Dan Munculnya Berbagai Macam Sekte Penyimpang Yang Menyimpang Yang Ada Berbagai Macam Kelompok Kelompok Yang 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 Masing 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 Barak Allah Fikum Membangun Oh Di Atas Sekte Kullu Hizbin Bima Ladayhim Farihun Ini Mereka Koyak Barak Wajibun Juga Pemahaman Yang Serupa Upaya Untuk Menghancurkan Presid Ini Tadi Mereka Tidak Kenal Yang Namanya Oh 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 Mereka Mengumpulkan Semua Kaum Muslim Sebanyak Banyak Bergandingan Tangan Dengan Apa Namanya Kom Liberal Bergandingan Tangan Dengan Kom Sofia Bergandingan Dengan Dengan Kom Siah Bergandingan Dengan Dengan Pergerakan Pergerakan Yang Menyimpan Dan Segala Macamnya Kumpul Jadi Satu Semuanya Kumpulkan Semua Jadi Satu Untuk Membangun Sebuah Kekuatan Besar Persatuan Muslim Yang Sangat Besar Dengan Namanya Ikhwah Ikhwah Bahasa Mereka Ikhwah Dari Sini Muncul Pemahaman Yang Selama Mereka Serukan Dari